Puas aku mencari, mencari cinta yang sejati Kutulis lagu cinta ini, buat dirimu datang kembali Puas aku tangisi, tangisi cinta suci murni Ku tada doa setiap kali, setiap waktu yang kau beri Pernahkah aku berbicara, menangisi cerita tentang cinta Kau hadir di dalam alam yang fana, menjadikan dunia milik kita Pernahkah aku berbicara, menangisi cerita tentang cinta Kau pergi jual selamanya, menamakan episode cinta Puas aku tangisi, tangisi cinta suci murni Ku tada doa setiap kali, setiap waktu yang kau beri Pernahkah aku berbicara, menangisi cerita tentang cinta Kau hadir di dalam alam yang fana, menjadikan dunia milik kita Pernahkah aku berbicara, menangisi cerita tentang cinta Kau pergi jual selamanya, menamakan episode cinta Episod cinta Wah, mikrofon itu sap, sap Jauh, tapi suara, dengar Kedengaran jelas Apa khabar NSG Band? Alhamdulillah, terima kasih Kita ke dalam terlebih dahululah ini Vokalistnya, boleh kenakan Wafi, nama saya Wafi Atau lebih dengan Ahmad Wafiuddin Tapi dipanggil Wafi Wafi, dan juga di belakangnya Okey, ada mikrofon? Okey, kita mulakan dengan gitaris Okey Okey Saya Mizan 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 Gitaris, dan juga Zahrol Zahrol Okey Okey Nama NSG, NSG stand for apa? Okey, minta maaf kalau saya bercakap Boleh, boleh Rockers ini sebenarnya kita ambil daripada Europe kan Dia is a bad thing Okey, so saya pupukkan pada Malaysia Sebab kita orang beragama Islam So kita no alcohol, no drugs, no sex So, N itu bermaksud no No To those things So, S for stylish performance G for great showmanship Oh, itu maksudnya NSG Saya setuju dengan apa yang tadi Wafi katakan Sebab orang kata, ingat kalau nak layan rock ni Kena ambil benda-benda macam tu Kita boleh layan tanpa ada pengaruh ni Yes Sama juga dengan bola, tak perlu ni Okey, boleh dilayan Ada kata general rock yang dibawa oleh NSG ni Ya, sebab jiwa saya adalah hard rock, classic rock Okey Tiga-tiga kami memang suka rock Okey, macam mana perkenalan ketiga-tiga anda? Okey, saya dengan Zaro dah lama Zaro dah lama, okey Zaro dah lama, kita buat satu band lain Di mana nama band itu Voltage Band Dia yang leader Oh Voltage Band Di mana kita main di klub malam Serata di Kuala Lumpur Rock Night Baik Baik Saya dengan Abang Mizan Kita kenal melalui Electric Five Ini selalu bersama dengan Mankidah Wah Joe Wings Wah Wah Hebat Okey, maksudnya anda launch performer Klub Launch performer Berapa tahun dah? Sebelum keluar untuk pergi ke mainstream I think hampir 20 years 20 years 20 years Dalam launch performer Ya Jadi ini merupakan lagu single? Ini single sebenarnya Minta maaf saya cakap lagi sekali Ini adalah karya terakhir untuk NSG Tidak ada lagi NSG selepas ini Ha? Ini adalah performance NSG yang terakhir Kenapa? Kenapa? Biasanya datang untuk mempromosikan Datang untuk mempromosikan Ya Ya Tapi saya terima kasih kepada ATM Kerana menjemput kami Ini adalah karya yang terakhir Dan ini adalah performance yang terakhir Okey Lepas ini tak ada lagi NSG Ha? Cuma lepas ini kita akan Ha? Kita akan buat Ahmad Zakaria Yang pernah datang di SPM itu Ha? Ha? Dan juga Urban Obit Okey Ha? 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 Saya bersyukur dia dapat hadir dalam muzik video saya yang syut oleh saya, direct oleh saya dan cerita dia adalah mengenai seorang wanita, seorang gadis yang dikhianati cintanya oleh seorang lelaki yang dia mengandung tanpa seorang ayah. Oh, okey. Faham. Jadi ini yang terakhirlah kepada NSQ. Performans di klub, di launch tidak? Tidak pakai nama NSQ. Kita pakai nama voltage band. Oh, tapi anda ada lagi lah. Saya ada lagi insya Allah. Oh, ada lagi. NSQ sahaja yang tak ada. Ya, NSQ sahaja yang terbaik. Orang ini wujud. Bukalistnya ada. Bukalistnya ada semua sekalilah. Selain daripada bertiga, berkarya, aktiviti di luar bidang seni. Macam saya, memang bidang seni. Memang bidang seni. Kerjaya saya adalah pengurus lokasi penggambaran. Oh, okey. Saya buat iklan TV. Kalau tengok iklan-iklan yang ada di dalam TV itu, kebanyakannya saya yang mencari lokasi penggambaran. Okey. Okey. Untuk ini? Saya buat penggambaran awam. Oh, penggambaran awam. Okey. Hari ini cuti. Hari ini cuti ke? Okey. Awam? Okey, saya lebih kurang sama dengan Jawa Fee. Saya banyak bekerja di studio. Saya sebagai post-production untuk editing movie, buat dubbing, buat recording studio. Oh, ini bukan calang-calang ni. Bukan calang-calang pun pulang ni. Takut kita. Adalah. Pengalaman. Kita dah main dekat luar, even luar negara. Kita dah pergi dekat sana, berhijrah ke sana. Tapi bagi saya, muzik ini tak boleh nak tuntut selah hutan. Orang kata, tak boleh nak menuntut. Terlampau luas. Jadi, kita kena sentiasa belajar. Sebab itu kalau kita jumpa orang, kita belajar. Kita jumpa orang, kita belajar kan. Tak semestinya kita bagus. Suara dah sedap, suara dah tinggi. Kita sempurna, kita boleh buat lagu. Tak semestinya dia adalah seorang komposer yang terbaik. Dia menyanyi dengan suara yang sedap. Jadi, Allah SWT bagi kita, masing-masing ada anugerah yang masing-masing kan. Pernah buat performance di negara mana? Saya pernah di Thailand dan juga Indonesia. Oh, Indonesia, Thailand dan Malaysia. Muzik sangat luas. Selaku otai dalam industri dan juga beberapa kata-kata dengan tadi, prinsipnya, no alcohol, no drugs. Mungkin kita nak tanya kepada komen sikit scene, rock scene sekarang ini. Kalau kita bukan rock lah hari itu kan, tapi yang tular di media sosial baru-baru ini yang dijadikan di stadion nasional kan. Apa yang tadi, awam komen sikit. Oh, rock the world ya? Oh, saya tak sebut. Abang? Bagi saya, saya tak tengok daripada awal. Tapi benda-benda macam itu tak sepatutnya berlaku. Ketujanya, kita enjoy muzik ini. Kita datang, tengok muzik performa itu, kita enjoy. Bagi saya, daripada saya kecil lagi, sebab saya sentiasa ikut otak-otak kita macam lepanda dan apa-apa semua itu, kita tengok mereka, muzik itu suci. Muzik itu tak ada masalah. Yang masalah ini adalah penonton-penonton itu sekali. Jadi, kita kena adab tu jaga lah. Dato' Awi selalu pesan, adab, peminat, kena jaga. Kalau kita tengok daripada dulu, lagi ganas. Orang kampung kami, SYJ, lagi ganas. SYJ ini merupakan pakcik kepada orang rumah saya. Jadi, mak, metua saya sendiri tak ngaku sedaga. Jangan topeng-topeng semua itu kan. Tapi, jiwa dia. Jiwa dia adalah rock kan. Jadi, kita hormat jiwa dia. Muzik itu, bagi saya adalah satu yang suci. Jangan kita rosak. Okey. Untuk performa start akhir, nanti lagu apa yang kena bawakan? Okey, lagu ini adalah filler drama mega Bidarari Kiraman Tuhan yang dilakonkan oleh Zola Ripeng dengan Mirafilza. Okey, abang, sebab ini adalah persembahan penutup untuk... Sedih pula. NSG. NSG, sedih abang. Yang ini lagi. Kan, NSG lah. Kita tiadalah sudah NSG. Selepas ini, mungkin ada sedikit ucapan kepada mereka yang menyokong NSG daripada dahulu lagi. Okey. Kemarin, kita baru launchkan di YouTube Faisal Saad. Boleh follow Wamu NSG Enterprise, YouTube channel. Dan Wamu NSG Instagram dan juga Facebook. Akan mengikuti segala. Kita akan, insya Allah, kita akan keluar setiap bulan satu produk. So, kalau boleh saya minta, walaupun NSG tidak ada, tapi Wamu NSG Enterprise ada. Masih ada dalam DASRI. Minta semua sokong kepada artis-artis Wamu ini. Okey. Itu dia. Maksudnya artis-artis tersebut akan datanglah ke Selamat Pagi Malaysia untuk mempromosikan. Dan di sebalik mereka itu, wujudnya karya-karya daripada NSG. Terima kasih. Kita memang sentiasa membawa ruang dan juga puang kepada artis-artis baru. Artis-artis otai khususnya untuk perkara di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Kanusudi bersama dengan kami berdua daripada jam 8 hingga 11 pagi ini. Ya. Dan pasti yang banyak telah kami kongsikan kepada anda semua. Awal-awal tadi kita berbincang mengenai isu Mahkamah Syariah. Apa yang perlu kita faham dan apakah proses-proses yang perlu kita lalui. Kalau hidup kita ini ada kaitannya dengan isu-isu dan juga kes di Mahkamah Syariah. Terutamanya kepada pasangan yang bercerai tadi. Kita berbincangkan. Ya. Dan juga kita melihat bagaimana inspirasi untuk menjadi usahawan muda. Apakah itiar yang perlu diambil. Jadi jangan berputus asa kepada anak-anak muda di luar sana. Walaupun kita mendepani satu suasana yang cukup mencabar apatah lagi pada tahun hadapan. Bila diramalkan keadaan ekonomi masih lagi tidak stabil. Apapun kami di Selamat Pagi Malaysia akan sentiasa membawa info dan juga perkembangan terkini. Luar dan juga dalam negara. Tapi apa yang penting hari ini seperti mana Ridwan katakan tadi. Isu telur. Ya. Akan kita tahu tidak lama lagi. Bukan satu perkara yang lawak lah. Tapi ia sangat penting. Penting. Sebab ia merupakan keperluan asas yang cukup asas untuk orang Malaysia ini. Nak buat kuih semua menggunakan telur. Nanti di bazar Ramadan perlahanlah dengan kuih-kuih tersebut. Okey baik. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Dan kita nak akhiri Selamat Pagi Malaysia dengan cinta sejati daripada NSP. Saya Ridwan. Dan saya Syafiqah Isat. Kita jumpa lagi. So insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Abang. Terima kasih. Sebelum nafas teraih Hendangnya rasa di hati Ku sudah merasai Terima kasih. Terima kasih. Ku abadikan selalu terbayangmu di jiwaku selalu. Selamat tinggal kekasihku. Selamat tinggal kekasihku. Ku harap kau selalu. Agar kau lupakan aku. Oh kasihku. Oh kasihku. Kini aku tak pergi untuk selamanya. Pemegang pemergianku. Pemergianku. Janganlah kau tangisi. Cinta sejati. Cinta sejati. Kita yang sungguh suci. Semoga kita berjumpa lagi